Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 45 Badai di Bukit Hang San Terbayang kembali bagaimana dia melukai gadis tersebut sewaktu diperau tempoh hari Timbul perasaan menyesal dalam hati So Bon Giok Hiong Namun dasar wataknya keras dan selama ini enggan mengaku salah kepada siapapun Maka sahutnya ketus, berpisah pun baru berapa bulan, kenapa aku tidak baik? Tapi ketika itu aku kan masih pengikut kalangan sesat, tidak terhitung sebagai manusia Dan sekarang? Sekarang sudah baik kembali pada wajah asliku sendiri, seorang gadis lemah yang banyak penyakitan Asal Cici menutupku dengan ujung jaripun jiwaku akan tercabut Kelihatannya kondisi badanmu sekarang jauh lebih buruk ketimbang ketika bertemu di kota si Ciu berapa waktu berselang Memang, tapi hidupku sekarang jauh lebih gembira daripada keadaanku dulu So Bon Giok Hiong menengok Lim Hon Kim sekejap lalu tertawa hambar, katanya Aku tak habis mengerti, kenapa si kau enggan mempelajari ilmu sesat sembilan iblis lagi untuk mengobati penyakitmu Enci tak akan mengerti Masa dibalik ke semuanya ini masih terdapat alasan lain yang lebih dalam artinya peksihi yang tersenyum lembut Apabila Cici bisa memahami arti yang sebenarnya, badai pembunuhan yang bakal digelar di sini seketika akan punah dan lenyap tak berbekas Tiba-tiba Nyonya Li menyela Ajaran Buddha mahal was namun hanya menampung mereka yang berjodoh Nah lagi-lagi kau suka mencampuri urusan orang lain Tian itu maha adil dan bijaksana Kata peksihi yang tertawa Kenapa manusia harus berpikiran kerdil Nyonya Tidak usah kau lanjutkan tukas Nyonya Li ketus Peksihi yang sama sekali tak marah Dengan nada yang tetap ramah dan halus katanya Bila ucapanku tadi ada kesalahan mohon Nyonya sudi memaafkan Nyonya Li Mendadak Sobon Giok Hiong berseru sambil tertawa keras Aku pernah dengar orang persilatan bilang bahwa Nyonya adalah jago silat nomor wahid Di kolong langit saat ini Entah berita tersebut benar atau tidak Kau anggap ilmu silatmu sudah paling hebat Jengek Nyonya Li dingin Kalau harus bertarung satu lawan satu Rasanya jarang ada orang yang bisa menandingiku Kalau memang begitu mudah sekali Seabun Giok Hiong harus termenung beberapa saat sebelum memahami makna dari ucapan Nyonya Li itu Segera katanya Ah 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 Maksud Nyonya Kau suruh aku menjajal? Setelah melirik Li Tiong Hui sekejap kata Nyonya Li Sebetulnya aku enggan mencampuri urusan dunia persilatan Sekalipun urusan itu menyangkut putriku Tapi sekarang kau sudah berubah ingatan bukan sambung Sobon Giok Hiong sambil tertawa Benar, walaupun aku tak ingin terlibat karena masalah hubungan keluarga Namun sudah menjadi kewajibanku berbuat amal demi masyarakat orang banyak Oh oh, artinya kau ingin membunuh aku untuk menenteramkan dunia persilatan Sekalipun aku tak sampai membunuhmu Paling sedikit ilmu silatmu harus kemusnahkan Agar kau tak bisa mengandalkan kepandaian silatmu itu untuk melakukan kejahatan lagi Sekilas rasa gusar melintas di wajah Sobon Giok Hiong Tapi sesaat kemudian sudah lenyap tak berbekas Katanya kemudian sambil tersenyum manis Nyonya Li, kau harus sadar Apa yang kau inginkan belum tentu bisa terlaksana dengan gampang Nyonya Li tidak banyak komentar Ia berpaling ke arah Tuwi Im serta Pohang sambil pesannya Selama aku bertarung melawan Nona Sobon nanti Kalian dilarang untuk turut membantu Tau HMMM Dengan sombong Sobon Giok Hiong tertawa dingin Sekalipun mereka turut membantu juga tidak apa-apa Nyonya Li tertawa hambar Seabun Giok Hiong katanya Bila kau sanggup mengungguli diriku Rasanya kau pun bisa penuhi harapanmu untuk merajai seluruh dunia persilatan tanpa tandingan Cepat atau lambat Akhirnya kita toh harus melangsungkan juga pertarungan ini Maka yang harus terjadi biarlah terjadi sekarang ini Nyonya seorang wanita yang saleh Sudah sepantasnya bila aku yang muda mengalah dua jurus dulu untukmu Kau kelewat latah dengus Nyonya Li hambar Pelan-pelan ia berjalan menghampiri gadis tersebut Lim Hon Kim sadar Selama masih tenang maka keadaan kedua orang ini ibarat batu karang Namun Begitu pertempuran berlangsung Situasinya pasti sangat mengerikan dan akhirnya salah seorang di antara mereka Tentu ada yang terluka atau tewas Sementara dia masih berpikir Tiba-liba terdengar peksih yang berteriak keras Jangan berkelahi Dengan dibimbing Syok Buwe Ia maju mendekap kemudian terusnya Saat dan keadaan sekarang masih belum waktunya bagi kalian untuk bertempur Kenapa tanya So Bon Giok Hiong Masa untuk bertarung pun harus memilih waktu dan hari yang baik Semua orang gagah akan berkumpul di Bukit Hang San Untuk menyelenggarakan pertemuan paling akbar Bila kalian ingin bertarung Seharusnya pertempuran ini menjadi acara puncak pada penutupan pertemuan akbar tersebut Bila acara menarik semacam ini sudah kalian langsungkan sekarang Bukankah para jago yang hadir dalam pertemuan ini bakal merasa kecewa Selesai mendengar perkataan ini So Bon Giok Hiong segera berpaling ke wajah Nyonya Li sambil katanya Perkataan dari Pek Sihi yang ada benarnya juga Bagaimana menurut pendapat Nyonya? Nak kau kelewat suka mencampuri urusan orang lain Keluh Nyonya Li sambil melirik Pek Sihi yang sekejap kemudian Ia balik badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut Tampaknya saja ia berjalan sangat lamban Namun hanya dalam waktu sekejap bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Sepeninggal Nyonya Li, Pek Sihi yang baru berpaling ke arah Li Tiong Hoi sambil ujarnya Ketika aku datang kemari tadi Ku dapat berita yang mengatakan sudah banyak jago persilatan yang berdatangan di luar lembah Bansyong Kok Cici harus segera pulang untuk menyambut kedatangan mereka Li Tiong Hoi berkerut kening Namun ia berlalu juga diikuti Tui Im dan Bohong Lim Hon Kim yang melihat hal ini diam-diam berpikir Semua orang disinkirkan Pek Sihi yang dari sini Berarti dia ada urusan yang hendak dibicarakan dengan So Bon Giok Hiong Aku tak leluasa berdiam terus di sini Berpendapat begitu maka dia pun balik badan dan bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut Tunggu dulu saudara Lim seru Pek Sihi yang tiba-tiba Bukankah kalian hendak berbincang? Kurang leluasa Bila aku tetap tinggal di sini Pek Sihi yang tertawa Bila kehidupan manusia ibarat sebuah panggung sandiwara Kau adalah pemegang peran utama dalam sandiwara ini Sebelum memainkan perananmu Masa kau hendak pergi? Nona Pek permainan setan apa yang sedang kau persiapkan Tegur So Bon Giok Hiong tidak habis mengerti Kau pun pemegang peran utama Sambung Pek Sihi yang sambil tertawa Seperti baru memahami akan sesuatu So Bon Giok Hiong segera tertawa terkekeh-kekeh Hahaha Bagaimana dengan kau sendiri juga Li Tiong Hui? Kalian termasuk juga pemegang peran utama Bagaimana bisa membandingkan ikan dengan telapak beruang yang mahal harganya? Nona Li sudah berhasil merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu Bagi seorang gadis berusia belasan tahun Kemampuannya untuk memimpin seluruh dunia persilatan Sudah merupakan prestasi yang luar biasa Sedang aku, diriku tak lebih hanya seorang nona lemah penyakitan Hidupku di dunia pun tak terlalu lama Posisiku hanya tak lebih sebagai benang pembuka jalan Senyuman yang semula menghiasi wajah So Bon Giok Hiong Seketika hilang tak berbekas Dengan sikap dingin dan kaku pelan-pelan ujarnya Li Tiong Hui dengan kedudukannya sebagai Bu Lim Beng Cu Telah mengundang datang begitu banyak jago lihai Untuk berkumpul di lembah Ban Siongkok Untuk mengimbangi kekuatannya yang sangat memojokan diriku Tak salah bila aku pun mengundang beberapa orang jago Untuk membantu posisiku Dalam satu dua hari mendatang mereka pasti sudah tiba di sini Terlepas dari dendam kesumat kematian orang tuaku Bicara dari situasi saat ini Keadaanku tak ubahnya seperti menunggang di punggung harimau Tak mungkin lagi buatku untuk mengundurkan diri Jadi pertarungan berdarah ini cepat atau lambat Pasti akan terjadi juga Dalam keadaan semacam ini aku rasa tak cocok bila kita Singgung lagi masalah muda-mudi yang tak berguna Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya Yang paling penting sekarang adalah kau harus tentukan sikap sejak dini Betul aku Sabon Giok Hiong tak berani punya harapan dengan mengharapkan simpati darimu untuk berpihak padaku Paling tidak aku hanya berharap kau bisa berpangku tangan dan pergi tinggalkan perkampungan ini dengan mengajak serta Lim Hon Kim Hiduplah berapa tahun dengan tenang di suatu tempat terpencil Yeaa, semua perkataanku ini ku ucapkan dengan setulus hati Bila kau tetap tidak percaya yeaa apa boleh buat Tidak aku tak boleh pergi Pek asihi yang gelengkan kepalanya Kenapa? Aku belum sempat menyelesaikan pekerjaan yang telah ku sanggupi kepada Nyonya Li untuk diselesaikan Lagi pula aku sudah ambil keputusan untuk tidak mempelajari ilmu sesat lagi Dengan kondisi tubuhku yang begini lemah Paling berapa bulan saja aku bisa hidup di dunia ini Sisa hidup ini harus ku nikmati sepuas-puasnya HMMM, jadi kau anggap perkampungan keluarga Hang San ini sangat kuat seperti benteng baja Hingga Nyonya Li mampu melindungi keselamatan jiwa kalian semua Tukas So Bon Giok Hiong dingin Pek asihi yang tertawa hambar Dan kau berpendapat pasti dapat mengungguli Nyonya Li balik tanyanya Aku pun tahu ilmu silat yang dimiliki Nyonya Li memang luar biasa hebatnya Bila mesti bertarung satu lawan satu Belum tentu aku sanggup mengunggulinya Tapi dia pun jangan harap bisa mengalahkan So Bon Giok Hiong secara gampang Pada akhirnya mungkin yang terjadi adalah pertarungan habis-habisan yang menyebabkan tuasnya kedua belah pihak Kecuali kau memang berniat tetap tinggal di sini untuk membantunya Kalau tidak turuti saja nasihatku, tinggalkan tempat ini segera Siapa sih yang kau undang untuk membantumu? Tampaknya kau sudah punya perhitungan pasti dapat menangkan pertarungan ini? Pertempuran yang bakal berlangsung merupakan suatu pertarungan kekerasan yang saling mengandalkan kepandayan Aku rasa walaupun nona pek punya kecerdikan yang luar biasa pun Jangan harap bisa temukan siasat bagus untuk menangkan pertarungan ini Peksihi yang segera menghela nafas panjang A-a-a-ai, ditinjau dari nada perkataanmu yang begitu Pegas dan meyakinkan, tampaknya bagaimanapun kau Bertekat hendak menangkan pertarungan kali ini Ye-a-a, situasi telah berkembang jadi begini Rasanya aku sudah tidak punya harapan lagi untuk selesaikan masalah ini secara baik-baik dan damai Agak berubah paras muka Peksihi yang, katanya Bila aku tak berdaya mencegahmu melakukan badai pembunuhan ini Namun aku mampu mengubah Kemampuan silat Nyonya Li dalam semalam saja menjadi jauh lebih tangguh Mula-mula seobong Giokhiong agak tertegun Menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar Karena perkataan ini diucapkan sendiri oleh Peksihi yang Mau tak mau aku harus mempercayainya A-a-ai, kenapa harus kau utarakan keluar? Pepatah kuno memang benar Sepandai-pandainya tupai melompat Akhirnya toh jatuh juga Kenapa? Masa kau ingin membunuhku? Tepat sekali dugaanmu, setelah kau terbunuh Maka kemungkinan besar aku akan peroleh kesempatan untuk meraih kemenangan Seraya berkata, pelan-pelan dia angkat tangan kanannya siap melepaskan sebuah pukulan Seraya dengan suatu gerakan cepat Lim Hon Kin meloloskan pedang pendeknya Dan maju menghadang di depan Peksihi yang, serunya Apa-apaan kamu? Dia toh bermaksud baik dengan membujukmu Mau dituruti atau tidak terserah kamu sendiri? So Bon Giok Hiong tertawa dingin Tukasnya Lim Hon Kim, kau betul-betul manusia yang tak tahu diri Kau anggap hanya andalkan kekuatanmu seorang sudah cukup untuk selamatkan Peksihi yang? Biarpun aku So Bon Giok Hiong adalah wanita Tapi aku cukup tahu bahwa sebagai manusia aku tak boleh punya pikiran lemah seorang wanita Untuk selamatkan jiwa sendiri pun masih tanda tanya besar Masa kau mampu selamatkan orang lain? Betul, aku mengerti bahwa diriku masih bukan tandingan nona Tapi aku Lim Hon Kim masih punya semangat tidak takut mati Ucap Lim Hon Kim serius Hahaha, biarpun punya semangat juga percuma Toh tak bisa selamatkan jiwamu So Bon Giok Hiong tertawa terkekeh Setelah berhenti sejenak dengan nada suara yang berubah dingin membekukan hati tambahnya Cepat kau menyingkir dari situ Lim Hon Kim tidak menggul beris Dengan pedang disilangkan di depan dada dan hawa murni dipersiapkan Ia tetap berdiri tak bergerak di tempat semula Sebaliknya paras muka Pek Si Hyang berubah hebat Sambil tertawa dingin katanya So Bon Giok Hiong, masa kau nekat ingin menjajal kebolohanku? Mula-mula So Bon Giok Hiong agak tertegun Menyusul kemudian sahutnya sambil tertawa hambar Nona Pek tampaknya kau sudah kehabisan akal hingga gertak sambal pun kau pergunakan? Tiba-tiba Pek Si Hyang mendorong mundur So Bon Giok Hiong lalu bisiknya pula kepada Lim Hon Kim Saudara Lim, coba minggirlah Lim Hon Kim berpaling Ia saksikan paras muka Pek Si Hyang saat itu telah berubah menjadi amat serius Selapis warna merah menyelimuti wajahnya Seakan-akan gadis itu telah berubah menjadi seseorang yang lain Perubahan ini tentu saja sangat mencengangkan hatinya Diam-diam ia berpikir Masa dia betul-betul memiliki kepandayan yang hebat? Sebaliknya So Bon Giok Hiong dengan sorot matanya yang tajam juga sedang mengawasi Pek Si Hyang dengan tatapan tajam Seakan-akan ia berniat mencari tahu rahasia di balik mimik mukanya itu Lim Hon Kim segera menyingkir dari arna sambil berpesan Nona Pek, kau harus lebih berhati-hati Sudah ku ketahui kekerjian, kebengisan serta ker kerjanya Lagi pula ia pernah melukai aku satu kali Masa akan ku biarkan dia melukai diriku untuk kedua kalinya? Lim Hon Kim coba berpaling ke arah So Bu Wee dan Hiong Kiyok Namun wajah kedua orang dayang itu pun diliputi kebimbangan Jelas mereka pun tidak memahami tindakan dari majikannya itu Terdengar Pek Si Hyang berkata lagi Hei So Bon Giok Hiong, kenapa kau tak segera turun tangan? Saat itu So Bu Wee dan Hiong Kiyok telah meloloskan pula senjatanya Sambil memperhatikan arna dengan penuh perhatian Mereka telah siap sedia memberikan pertolongan setiap saat Lim Hon Kim tak mau ketinggalan dia pun mempersiapkan diri dengan baik sambil berjaga-jaga Paras muka So Bon Giok Hiong amat serius Dengan sorot metu yang tajam dia awasi Pek Si Hyang tanpa berkedip Lebih kurang sepeminum teh kemudian Mendadak ia berbungkuk membopong tubuh si Yau Cui sambil katanya dingin Tidak kusangka nona Pek telah berhasil mempelajari ilmu pukulan tangan berdarah Kemudian tanpa banyak bicara dia balik badan dan beranjak pergi Sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas Lama sekali Pek Si Hyang berdiri kaku tanpa bergerak sebelum akhirnya berbisik pelan Saabun Giok Hiong sudah pergi jauh? Yee aa, ia sudah pergi entah kemana Sahut Lim Hon Kim Bagus sekali, sahut Pek Si Hyang sambil mencabut lepas sebatang jarum mas dari iganya Berbareng dengan tercabutnya jarum tersebut, tubuhnya ikut roboh terjungkal ke tanah Nona, buru-buru Syok Buwe dan Hyang Kiok maju ke muka membimbing tubuh majikannya Sambil membuka matanya dan menghembuskan napas panjang bisik Pek Si Hyang Kita harus tinggalkan tempat ini secepatnya Bila dugaanku tak keliru, dalam waktu singkat Saabun Giok Hiong sudah menyadari kelemahanku ini Apakah Nona telah menggunakan siasat untuk menipunya tanya Lim Hon Kim Di dalam dadanya penuh dengan rasa dendam kesumat dan api amarah Andai kata ia balik kembali kesini pasti semua orang akan dibabatnya sampai habis termasuk kau sendiri Ya, situasi saat ini amat gawat, aku tak sempat lagi memberi penjelasan kepadamu Pokoknya kita harus tinggalkan tempat ini secepatnya Syok Buwe dan Hyang Kiok tidak banyak bicara lagi Mereka seberang menggotong tandu dan meninggalkan tempat itu secepatnya Lim Hon Kim dengan pedang terhunus mengikuti di belakangnya Baru saja melewati sebuah tikungan bukit Mendadak jalan pergi mereka terhadang oleh seorang perempuan berambut panjang yang berwajah sangat jelek Sedemikian jeleknya wajah orang itu hingga boleh dibilang jarang sekali dijumpai di kolong langit saat ini Tak heran bila Hyang Kiok dan Syok Buwe segera menjerit tertahan Dengan gerakan cepat Lim Hon Kim mendahului tandu dan berdiri melintang di depan Pek Si Hyang Lalu tegurnya ketus Seabun Giok Hyang, kau tak perlu menyamar sebagai setan iblis untuk menakuti orang Begitu tahu kalau perempuan itu adalah seabun Giok Hyang Serem tak Syok Buwe dan Hyang Kiok menurunkan tandu ke tanah dan bersama-sama meloloskan pedangnya bersiap sedia Seabun Giok Hyang mendengus dingin Tanpa menengok sekejap pun ke arah dua orang dayang itu tegurnya Pek Si Hyang, kepergianmu terlalu terburu-buru Pelan-pelan Pek Si Hyang bangkit berdiri dari tandunya dan menyaut Belalang menubruk comberet, burung nuri mengincar dari belakang Coba tengoklah ke belakang Periksa siapa yang telah berdiri di situ Seabun Giok Hyang agak tertegun, tanpa terasa ia berpaling Namun suasana di situ amat ening Tak nampak sesosok bayangan manusia pun di situ Sambil tertawa terkekeh-kekeh Seabun Giok Hyang segera berkata Pek Si Hyang, tampaknya kehebatan serta kemampuanmu hanya sebatas begitu saja Tak ku sangka kata-kata bohongan semacam begini pun bisa kau gunakan untuk menipuku Kemudian setelah berhenti sejenak dengan nada yang dingin bagaikan es terusnya Mengingat kita adalah kenalan lama, maka cukup pantas rasanya Bila ku beri kesempatan kepadamu untuk memilih kerumati, mau bunuh diri Ataukah aku harus turun tangan untuk membantumu Nona Seabun, tampaknya kau sudah melupakan aku orang Si Lim Tegur Lim Hon Kim tiba-tiba Seabun Giok Hyang tersenyum manis Apa gunanya kehadiranmu di sini ejeknya? Meskipun aku sadar bahwa kepandaian silatku masih bukan tandinganmu Tapi sebelum kau dapat membunuh Nona Pek, paling tidak harus kau singkirkan dulu diriku Ehem, dikala masih hidup tak dapat hidup saatap memang paling baik Pabila setelah mati bisa dikubur dalam satu liang Wahai Lim Hon Kim ku penuhi harapanmu itu Jangan lupa dengan kami berdua, Jerit Syok Buwe dan Hyang Kyok berbareng Kalian berdua sambung seobong Giok Hyang sambil melirik kedua orang itu sekejap Tak usah khawatir, segera ku sempurnakan juga keinginan kamu berdua Sementara berbicara mendadak tubuhnya mendesak maju ke muka Tangan kanannya segera menyambar ke tubuh Syok Buwe Sementara tangan kirinya mencakar Hyang Kyok Buru-buru Syok Buwe melompat mundur sambil melepaskan sebuah sapuan pedang Hyang Kyok merasakan nadi pada pergelangan tangannya menjadi kaku Tau-tau pedangnya telah berhasil dirampas oleh Syok Bon Giok Hyang Rupanya tujuan perempuan itu memang hanya merampas pedang Sehingga serangan yang ditujukan ke arah Syok Buwe itu Hanya berniat memaksanya mundur ke belakang dan tak sempat menolong rekannya Melihat betapa cepatnya gerak serangan tersebut Diam-diam Lim Hon Kim berpikir Habis sudah riwayatku, tampaknya gabungan tenaga kami bertiga belum tentu sanggup membendung sepuh jurus serangannya Sementara itu Syok Buwe pun amat terkejut setelah melihat pedang Hyang Kyok berhasil dirampas hanya dalam satu gebrakan saja Pedangnya segera digetarkan dan melepaskan sebuah tusukan kilat Seabun Giok Hyang putar pedangnya menangkis datangnya ancaman itu Tra-a-a-ang Kembali terdengar suara benturan yang amat nyaring Syok Buwe merasa pergelangan tangannya kesemutan Pedangnya tak sanggup lagi digenggam dalam tangannya Tak ampun senjata tersebut terlempar ke tengah udara Berhasil mementahkan pedang Syok Buwe dengan getaran pedangnya Lagi-lagi Syok Buwe melepaskan satu bacokan kilat menyambar tubuh gadis itu Menyaksikan begitu cepat datangnya ancaman tersebut Buru-buru Syok Buwe menyusut mundur untuk menghindar namun terlambat selangkah Sereet di tengah dasingan angin tajam Segegam rambutnya rontok terpapas kutung Lim Hon Ki membentak nyaring Sambil menggetarkan pedangnya ia mendesak maju ke muka dan menghadang persis di depan tubuh Pek Si Hyang Lim Hon Kim dengan sangat marah So Bon Giok Hyang membentak Tampaknya kau benar-benar sudah bosan hidup? Pedangnya digetarkan, seperti menusuk seperti pula membacok ia lepaskan sebuah ancaman ke depan Lim Hon Kim merasa datangnya seranganku aneh sekali Ia sama sekali tak dapat menduga sasaran manakah yang sebenarnya sedang dituju Dalam terkejutnya terpaksa ia menggerakkan pedangnya untuk melindungi seluruh badan Posisi ini merupakan suatu sistem pertahanan secara total betapapun hebatnya serangan yang datang mustahil bisa melukai tubuhnya Siapa tahu ketika ujung pedang So Bon Giok Hyang hampir mengenai tubuhnya Tiba-tiba ia tarik kembali serangan tersebut sambil katanya dengan dingin Lim Hon Kim, aku ingin bertanya kepadamu dan kau harus menjawab secara jujur Soal apa? Kau ibarat patung lumpur yang menyeberangi sungai Untuk menyelamatkan diri pun tak mampu Kenapa kau masih berusaha untuk menyelamatkan Pek Si Hyang? Kau kuat sedang dia lemah Kau yang kuat berusaha menghina yang lemah Tentu saja aku Lim Hon Kim tak boleh berpangku tangan Hanya karena alasan itu So Bon Giok Hyang menegaskan Apa alasan ini kurang cukup? Yee aa, kurang Jawab saja terus terang Apakah kau sangat mencintainya? Agak tertegun Lim Hon Kim berpikir Kalau mesti ku jawab perempuan mana yang paling ku cintai di dunia ini Orang tersebut tak lain adalah Pek Si Hyang Berpikir begitu, tanpa terasa ia menoleh ke arah si nona Terlihat Pek Si Hyang sedang bersandar pada sebatang pohon siong Dengan senyum lembut menghiasi wajahnya Tak terlintas sedikit pun rasa takut di wajahnya Melihat hal ini maka sahutnya kemudian sambil busungkan dada Betul, aku memang mencintainya Ada apa ah ah ah, tidak apa-apa Jawab So Bon Giok Hyang Pelan-pelan dia turunkan kembali pedangnya Kemudian melanjutkan Kalau kau begitu mencintai dirinya Mengapa tidak kau ajak dia untuk pergi jauh meninggalkan tempat ini? Lim Hon Kim Walaupun aku tak punya keyakinan yang terlalu besar untuk menangkan pertarungan ini Tapi Li Hu Jin sesungguhnya juga telah kehilangan berapa kesempatan untuk meraih kemenangan Bila pertarungan ini mulai berkobar, drama berdarah ini pasti akan diakhiri dengan banjir darah serta pemandangan yang sangat mengerikan Turutilah nasihatku Ajak dia dan pergi ke tempat yang jauh Dengan selesainya pertarungan ini Dunia persilatan akan mengalami ketenangan untuk jangka waktu yang lama Aku percaya dengan bimbingan peksihyang yang prima Dalam 3-5 tahun kepandaian silatmu akan maju pesat Bila kau muncul kembali saat itu maka dunia persilatan akan menjadi milikmu Perkataan itu diutarakan dengan sungguh-sungguh dan serius Dari balik matanya yang bulat besar terlihat dua butir air matu jatuh berlinang Lim Hon Kim melongo dan termangu-mangu Begitu cepat seobong jiokhyong berubah sikap ibarat datangnya halilintar di siang hari bolong Selain munculnya tiba-tiba juga berlangsung begitu cepat Akibatnya untuk berapa saat dia tak tahu harus berkata apa Pelan-pelan peksihyang menanggapi Biarpun seobong jiokhyong kejam hatinya dan buas Namun perkataannya ini benar-benar diucapkan dari lubuk hatinya Lim Hon Kim memandang peksihyang sekejap lalu berganti memandang seobong jiokhyong Kemudian sambil menghela napas panjang katanya Walaupun nona bermaksud baik Tapi terpaksa hanya bisa ku terima di dalam hati saja Aku tak bisa pergi dari sini Terlebih nona pek Kenapa tak bisa pergi teriak seobong jiokhyong marah Dunia begitu luas Kau bisa berempat tinggal di mana saja Kenapa bersikeras ingin tinggal di sini dan memusuhi aku? Mendadak peksihyang maju mendekat Selanya, enci seobun Setelah kau ketahui bahwa dunia sangat Luas Kenapa bukankah sendiri yang mengalah dengan mengundurkan diri dari kancah pertarungan ini? Kenapa kau nekat ingin beradu jiwa dengan nyonyali? Apalagi menurut pengamatanku, keinginanmu sukar untuk terkabul Oha, maksudimu aku masih bukan tandingannya tukas seobong jiokhyong ketus Meskipun kau berbakat alam namun tenaga dalammu masih kalah setingkat bila dibandingkan dengan nyonyali Terus terang saja aku katakan, dalam 500 jurus nyonyali dapat mengungguli dirimu Aku tak peduli apakah tandingannya nyonyali atau bukan Tapi satu hal sudah pasti Tak ada manfaatnya bagi kalian untuk tetap tinggal di sini Ucap seobong jiokhyong dengan wajah serius Peksihyang tersenyum Aku harus tetap tinggal di sini untuk mengurusi akhir dari pertarungan ini Demi kau maupun demi nyonyali aku tak boleh berpeluk tangan pergi dari sini Baiklah seobong jiokhyong tertawa dingin Sudah ku coba untuk nasihati kalian secara baik-baik Tapi kalian tetap keras kepala dan mau tetap tinggal di sini untuk menunggu kematian Kalau begitu jangan salahkan bila aku berhati kejam Akan ku lihat dengan care apa kau hendak mengurusi akhir dari pertarunganku Pelan-pelan ia siapkan pedangnya Lalu menambahkan Aku tak percaya Dengan andalkan kecerdasankah seorang dapat mengubah bencana yang sudah berada di depan mata Menjadi keselamatan Ku sangka kau sudah tidak memiliki perasaan cinta lagi Rupanya dalam hati kecilmu masih terselip rasa cinta yang lembut terhadapnya Eh, cukup meninjau dari soal ini Aku harus tetap tinggal di sini untuk selamatkan jiwamu HMMM kematian sudah diambang pintu kau masih mencoba bersilat lidah terus Pedangnya segera digetarkan menciptakan dua kuntum bunga pedang yang secara terpisah Menusuk tubuh Syok Buwe dan Hyang Kyok Buru-buru kedua orang dayang itu menggerakkan pedangnya untuk menangkis datangnya ancaman tersebut Namun tenaga serangan yang disertakan Syok Buwe dalam tusukan itu kuat sekali Begitu Syok Buwe berdua menyambut serangan itu dengan keras lawan keras Tubuh mereka sebera tergetar keras hingga masing-masing mundur satu langkah Sambil gelengkan kepalanya dan menghelana paspek si Hyang berseru Enci Syok Buwe, coba berpalinglah lihat siapa yang telah datang Tak usah dilihat lagi, tukas Syok Buwe Giok Hyong sambil melancarkan sebuah bacokan lagi Dengan menghimpun segenap tenaga yang dimiliki Lim Hon Kim mendorong pedang di tangan kanannya ke muka untuk menyambut serangan tadi, katanya Syok Buwe Giok Hyong, bila kau berniat membunuh kami semua, seharusnya kau lakukan sekarang juga Syok Buwe Giok Hyong tertegun, ia berpaling, tampak Nyonya Li dengan wajah serius telah berdiri dua kaki di belakangnya Cepatlah pergi Cici, bisikpek si Hyang Saat ini bukan saat yang tepat untuk mengumbar napsu Syok Buwe Giok Hyong tidak menggubris, ditatapnya Nyonya Li lekat-lekat seraya menantang Bagus sekali Nyonya Li, mumpung kau sudah datang, bagaimana kalau mencoba dulu sebuah tusukanku sebelum pergi? Bagus sekali, gunakanlah seluruh kekuatanmu untuk melancarkan tusukan Apabila tusukanmu itu berhasil membinasakan aku, maka paling tidak kau sudah dapat separuh kesempatan untuk meraih kemenangan dalam pertarungan di perkampungan keluarga Hang San nanti Sebaliknya jika kau gagal melukaiku, kau masih berkesempatan untuk mengundurkan diri dari kancah pertarungan tersebut Sudah lama ku dengar keaneka ragaman ilmu silat yang dimiliki perkampungan keluarga Hang San, terlebih Nyonya Li sebagai seorang tokoh nomor wahid dalam dunia persilatan Maka di dalam menghadapi pertarungan malam ini, aku yang muda sudah cukup paham bila kemampuanku masih bukan tandinganmu Lalu berapa jurus yang kau inginkan agar bisa punya kesempatan untuk meraih kemenangan? Bila kejadian ini berlangsung 3 bulan lalu, untuk menjawab pertaruhanku dengan Nyonya Li malam ini aku tak perlu memikir terlalu banyak dan segera akan ku sanggupi Tapi kini keadaannya sudah berbeda, ibarat anak panah sudah berada di atas busur Mau tak mau harus dilaksanakan juga jadi aku rasa kita tak usah mempertaruhkan apapun Toh pertarungan ini harus berakhir dengan terluka atau tuasnya salah satu pihak, sehingga pabila Nyonya Li berniat mencegahku Melakukan pembantaian dan menghindarkan umat persilatan dari pertumpahan darah ini, satu-satunya jalan hanyalah berusaha untuk menghabisi nyawaku Sembari berkata, kembali dia persiapkan pedangnya untuk melancarkan serangan Sambil berdiri serius, Nyonya Li mengawasi pedang di tangan Soe Bon Jiok Hiong itu dengan seksama, katanya Aku dengar, untuk menghadapi diriku kau telah mengundang kehadiran dua orang jago tangguh, apa benar begitu? Benar, dalam pandanganku satu-satunya orang yang sanggup bertanding habis-habisan melawanku hanyalah Nyonya Li seorang Kau toh sudah anggap diriku sebagai tandinganmu apa gunanya kau mengundang dua orang pembantu? Hal ini disebabkan aku tak punya keyakinan untuk bisa mengungguli dirimu Nyonya Li Jadi untuk menjaga segala sesuatunya, terpaksa aku harus sedia payung sebelum hujan Terima kasih banyak kau telah menghargai kemampuanku nah, kau boleh turun tangan sekarang Terima kasih, Nyonya Li, kau harus berhati-hati Mendadak gadis itu menggetarkan pergelangan tangannya, pedang baja tersebut seketika berubah jadi sangat lembek bagaikan sebuah angkin saja Dalam beberapa kelebatan senjata tersebut sudah menyamar ketubuh Nyonya Li Dalam perkiraan Lim Hon Kim semula, pertarungan antara dua orang jago lihai ini pasti berlangsung dalam gerak cepat lawan cepat disertai perubahan yang tak terhingga banyaknya Siapa tahu gerak serangan dari So Bon Giok Hiong itu justru begitu lambat bagaikan siput yang sedang berjalan saja Jangan lagi untuk melukai Nyonya Li, rasanya untuk menusuk seseorang yang tak mengerti ilmu silat pun sukar sekali Dia mencoba perhatikan Nyonya Li, ternyata perempuan setengah umur itu berdiri angker bagaikan sebuah batu karang Sepasang matanya yang tajam justru mengawasi ujung pedang So Bon Giok Hiong dengan serius, hati-hati dan penuh perhatian Tak kala ujung pedang tersebut hampir mencapai di depan dada Nyonya Li, mendadak So Bon Giok Hiong mengubah gerakannya dari lambat menjadi cepat sekali Di antara kilatan cahaya yang menyilaukan mata, terbentik bunga pedang yang menyebar keempat penjuru Dalam sekejap mata, sekujur tubuh Nyonya Li sudah terkurung dalam lapisan bunga pedang itu Tak terlukiskan rasa kaget Lim Hon Kim setelah menyaksikan peristiwa ini, pikirnya Tak nyana sama sekali serangan pedangnya begitu ganas, mampu tidak Nyonya Li untuk meloloskan diri tanpa cebra Sementara ia masih termenung, suasana dalam arna telah terjadi perubahan, tampak bunga pedang yang dipancarkan oleh serangan So Bon Giok Hiong tersebut tiba-tiba hilang lenyap tak berbekas Nyonya Li masih tetap berdiri di tempat semula, hanya paras mukanya kelihatan lebih dingin dan serius Seabun Giok Hiong juga masih berdiri dengan senjata tergenggam, mereka berdua berdiri saling berhadapan tanpa mengucapkan sepatah katapun Gara-gara pecah perhatiannya Lim Hon Kim tak sempat melihat secara jelas bagaimana Keren Nyonya Li memunahkan ancaman dari So Bon Giok Hiong yang demikian dasyatnya itu Diam-diam ia merasa sayang Sepeminum teh lamanya kedua orang itu berdiri saling berhadapan, akhirnya So Bon Giok Hiong turunkan pedangnya ke bawah seraya berkata pelan Kesempurnaan tenaga dalam yang Nyonya miliki memang bukan nama kosong, hari ini aku merasa puas dengan hasil pertarungan ini Selesai bicara, pelan-pelan ia balik badan dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu Meskipun ia berusaha menjaga ketenangan serta kemantapan langkahnya, namun Lim Hon Kim dapat menyaksikan bahwa langkahnya agak gontai dan enteng Jelas isi perutnya sudah terluka parah Menanti sampai bayangan punggung So Bon Giok Hiong sudah lenyap di balik tikungan jalan Nyonya Li baru cepat-cepat bergerak menuju ke belakang sebuah batu besar Lim Hon Kim menyaksikan gerak langkah perempuan ini pun agak gontai dan mengambang, hal ini sangat mencengangkan hatinya Heran demikian ia berpikir, masa Nyonya Li juga menderita luka dalam? Terdorong rasa ingin tahunya, tanpa terasa ia melangkah ke depan berniat menyusul di belakangnya Cepat berhenti seru Pek Si Hyang mendadak Lim Hon Kim menghentikan langkahnya seraya berpaling Kau memanggil aku? Pek Si Hyang tidak menjawab, dia hanya menggapai berulang kali Ada apa? Nona memanggilku tanya Lim Hon Kim sambil berjalan menghampiri Apa kau bermaksud menengok Nyonya Li bisik Pek Si Hyang? Ye aaa, rasanya dia kurang beres, jangan-jangan isi perutnya juga terluka Betul, Pek Si Hyang mengangguk, dia memang berluka dalam Cuma luka yang diderita seobong Giok Hyang jauh lebih parah Aaaai, tampaknya aku tak boleh berpeluk tangan Mendengar itu, Lim Hon Kim berpikir dengan keheranan Sejak kau tinggalkan ilmu sesat sembilan iblis, kondisi tubuhmu sudah pulih kembali seperti sedia kalah, lemah Banyak penyakitan, dengan care apa kau hendak bertanding melawan mereka? Meski berpikir begitu, jawabnya juga Lebih baik lagi pabila Nona dapat menemukan sebuah siasat jitu yang bisa memaksa seobong Giok Hyang mengundurkan diri secara sukarela Dengan begitu pertarungan berdarah ini pasti dapat terhindar Seabun Giok Hyang mustahil mau mengurungkan niatnya untuk menciptakan pertumpahan darah ini apalagi membatalkan di tengah jalan Kau rasa selain kita berusaha mengalahkan dirinya dalam pertarungan nanti Satu-satunya jalan adalah menghabisi nyawanya sebelum pertemuan terselenggara Dengan kematiannya secara otomatis pertumpahan darah ini pun bisa dihindari Kemudian setelah berhenti sejenak lanjutnya, aku yang salah menilai dirinya Bagaimana kau bisa salah menilainya? Dalam anggapanku, kehadiranmu mungkin bisa selamatkan dia dari jurang kehanjuran ini Siapa tahu dia lebih suka memutuskan tali hubungan cinta ketimbang membatalkan rencananya Ah ah ah, Nona peah hanya bergurau Dengan kepandaian silat yang kumiliki ini rasanya sepuluh jurus pun aku tak mampu menghadapinya Yang kumaksudkan bukan ilmu silatmu Ah 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 i bagaimanapun urusan toh sudah menemui jalan buntu Lebih baik tak usah disinggung lagi Masalah terpenting saat ini adalah menemukan orang yang sanggup Menaklukan Sobon Giokhiong dalam waktu yang amat singkat ini Nyonya Li terhitung jagonya nomor wahid di kolong langit Selain dia, siapa lagi yang mampu mengunggulinya? Kalau cuma menghadapi Sobon Giokhiong seorang, Nyonya Li sudah cukup untuk memendungnya Tapi situasi saat ini telah berubah Para jago yang diundang Sobon Giokhiong untuk membantu kubunya Pasti bukan manusia sembarangan Bila orang yang diundangnya persis seperti apa yang kuduga Tampaknya kita harus menggunakan taktik racun melawan racun untuk menghadapinya Dengan menghalalkan segala kera kita berusaha meraih kemenangan Dengan menghalalkan sebala kera Gumam Lim Hon Kim tidak habis mengerti Yeaa, Sobon Giokhiong mulai duluan menghalalkan segala kera untuk meraih kemenangan Tentu saja kita pun tak usah sungkan-sungkan untuk mengikuti tindakannya itu Maksud Nona Sekilas hawan napsu membunuh melintas di atas wajah Pek Si Hyang Katanya Dia enggan menuruti nasihatku dengan memaksakan terus kehendaknya Terpaksa aku harus membantu Nyonya Li untuk membinasakan dirinya Mendengar itu Lim Hon Kim hanya bisa menghela nafas panjang tanpa mengucapkan sepatah katapun